Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup mahasiswa Disini kami dari Overlink B Pendidikan IPS akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan IPS Program studi pendidikan IPS merupakan salah satu prodi Yang terdapat dalam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Visi dari Program studi pendidikan IPS adalah Pengambangan keilmuan pendidikan IPS Pusat rujukan penyelenggaraan pendidikan tenaga pendidik pendidikan IPS Pusat layanan kegiatan pendidikan dan penelitian pendidikan IPS dan pembelajarannya Serta pengabdian kepada masyarakat Program studi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tidak terlepas dari sejarah induknya Yaitu sejarah ikit malam Program studi S1 Pendidikan IPS Diusulkan melalui proposal yang dikirim melalui elektronik Yang memalui beberapa tahap Previsi untuk memenuhi kelengkapan-kelengkapan yang seharusnya terdia Penyelenggaraan aktivitas kelembagaan dimulai dengan memilih ketua program studi Dan ditunjuk Dr. Andes Nol Hadi MPD MSI sebagai ketua prodi yang pertama pada tahun 2012 Tidak lama berselang diadakan pemilihan ketua prodi S1 Pendidikan IPS diantara sejumlah dosen tetap Maka terpilihlah Dr. Inyo Menruja SO selaku ketua prodi S1 Pendidikan IPS yang bertukar sejak tanggal 7 November 2012 Dan pada tahun 2015 terjadilah perubahan Dimana Dr. Inyo Menruja SO selaku ketua prodi diangkat menjadi wakil dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Dr. Sukanto selaku ketua laboratorium menjadi koordinator prodi S1 Pendidikan IPS Terima kasih telah menonton Baik, menurut saya program studi pendidikan IPS ini menurut saya amat sangat dibutuhkan masyarakat Mengapa saya mengatakan begitu? Karena alumni ini sementara ini terserap oleh masyarakat Jadi bisa bekerja semua itu saya kira menjadi harapan masyarakat saya begitu Ya, baik dalam kaitan dengan mahasiswa Saya bangga dan bahagia dengan mahasiswa yang ada sekarang ini Salah satunya adalah Mereka sudah punya perhatian terhadap Pegiatan akademik di luar UN, di luar prodi IPS Saya berharap ke depan Agar ini menjadi ikon, ini menjadi sesuatu yang dijadikan keduaan bagi teman-teman mahasiswa yang lain Jadi mahasiswa yang lain pun juga bermimpi untuk bisa ambil bagian ke dalam kegiatan akademik di luar Baik itu yang sifat nasional maupun internasional Mencaya itu sesuatu yang membagakan bagi kita semua Saya kira begitu Yang pertama, kita kan sebagai calon, calon ujian IPS yang biasanya kan IPS terkenal dengan ilmu, ilmu mata pelajaran yang membosankan Namunnya, kita sebagai calon guru, ke depannya akan membuat IPS Cita IPS ini menjadi yang tidak memiliki Nama saya Moham Tati Jantara Harapan saya kepada pendidikan IPS ini adalah menjadikan mahasiswa pendidikan IPS untuk menjadi lebih baik lagi Bagi calon, berkreatif, berbikir kritis, dan bisa menjalankan tugas yang ada di pendidikan IPS ini Harapan paling utama saya adalah agar supaya pendidikan pro di IPS ini tidak menjadi pro di lagi Harus menikah menjadi jurusan pendidikan Harapan saya untuk IPS ini adalah IPS ini berkualitas tinggi, lebih baik, lebih maju lagi dengan IPS ini Jaya, serta tambahin lagi ya kelasnya, makasih Demikianlah persembahan dari kami, apabila ada salah kata di dalamnya, kami mohon maaf Hidup mahasiswa IPS Aku Kamu Kita Aku IPS Üek Apabila이나 Cara Saya Berita Baya Tema Bu Ren